Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny Hendany di channel MedPay oke masih melanjutkan video sebelumnya jadi kita akan fokus ke UTBK sebelumnya saya udah ngebahas 4 video pembahasan TPS UTBK dan sekarang kita akan ke video bagian kelima lanjutkan yaitu dari soal nomor 41 sampai 50 soal UTBK TPS 2019 teman-teman bisa download linknya lihat di deskripsi video ini oke kita langsung ke pembahasannya oke sekarang kita bahas soal nomor 41 bilangan ganjil 7 angka yang dapat dibentuk dari semua angka 1, 2, 4, dan 8 selain angka 1 muncul tepat 2 kali adalah sebanyak, nah disini teman-teman perhatikan setiap petunjuk itu sangat berarti ya bilangannya harus bilangan ganjil dan kalau kita perhatikan disini angka-angkanya adalah 1, 2, 4, dan 8 itu hanya memiliki 1 bilangan ganjil yaitu angka 1 aja jadi yang pasti angka 1 ini pasti muncul sebagai satuan paham? jadi yang 7 digit ini 7 angka kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah 7 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah di digit terakhir ini tidak ada lagi pilihan ini pasti angka 1 disini hanya ada 1 pilihan kemudian yang perlu kita perhatikan adalah yang 6 digit sebelum satuan ya kita perhatikan jadi kita akan ngambil 2, 4, 8 masing-masing 2 angka munculnya misalkan gini misalkan 2, 2, 4, 4, 8, 8 tapi kan posisinya belum tentu kayak gini kan nah berapa banyak susunan yang mungkin dari ini kita menggunakan permutasi unsur yang sama aja ya kita menggunakan permutasi unsur yang sama ini semuanya ada berapa unsur ada 6 unsur jadi 6 faktorial per disini 2 nya muncul 2 kali berarti 2 faktorial 4 nya 2 kali juga 2 faktorial dan 8 nya 2 kali juga 2 faktorial teman-teman pelajari aja permutasi unsur yang sama ya materinya 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali yaudah 2 kali 1 atau 2 faktorial juga ini bisa lah ini 2 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial 2 faktorial itu nilainya 2 ya 2 kali 2 kan 4 kita coret dengan 4 ini 2 faktorial kita coret dengan ini 6 kali 5 30 30 kali 3 90 jadi ada sebanyak 90 jawabannya adalah B oke kita lanjut sama nomor 42 jumlah 2 jumlah 2 bilangan asli genap yang lebih kecil daripada 7 adalah P bilangan asli genap yang lebih kecil dari 7 itu kemungkinannya bilangan yang dimaksud adalah berapa bisa 2 bisa 4 atau 6 oke ini bilangan asli genap yang lebih kecil dari 7 nah kalau dijumlahkan hasilnya P bilangan genap itu dua-duanya kalau dijumlahkan hasilnya P jika P merupakan hasil kali dari bilangan prima maka nilai P yang mungkin adalah oke jadi dua buah bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 6 dan dua buah bilangan itu merupakan bilangan asli genap yang kurang dari 7 mungkin gak kalau P nya 6 6 itu harus hasil kali bilangan prima 6 itu 2 kali 3 hasil kali bilangan prima kan ada gak dua bilangan genap yang kurang dari 7 kalau dijumlahkan 6 bisa 2 dan 4 jadi ini mungkin nah 8 ini hasil kali bilangan prima gak bisa 2 kali 2 kali 2 disini gak ada keterangan hasil kali bilangan prima yang berbeda ya gak disini 2 bilangan asli genap bilangan aslinya juga gak dikatakan bilangan asli yang berbeda 8 itu bisa aja 4 tambah 4 oke gak ada keterangan bilangan asli yang berbeda jadi mungkin aja sama disini hasil kali hasil kali juga gak dikatakan hasil kali 2 bilangan prima berbeda gak ada penjelasan seperti itu jadi mungkin aja 2 kali 2 kali 2 ini masih memenuhi oke 10 mungkin gak kalau 10 mungkin aja 10 itu 2 kali 5 ya hasil kali bilangan prima 2 kali 5 ada gak bilangan genap yang kurang dari 7 kalau dijumlahkan hasilnya 10 ada 4 tambah 6 oke jadi ini 3 mungkin aja sekarang yang 14 14 itu bisa aja perkalian bilangan prima 2 kali 7 oke tapi kalau dijumlahkan ini bilangan genap bilangan asli genap yang kurang dari 7 kan paling besar itu 6 seandainya 6 tambah 6 itu hanya 12 jadi nilai maksimum P adalah 12 jadi P gak mungkin 14 ini gak mungkin ya jadi jawaban yang mungkin adalah 1, 2, dan 3 1, 2, dan 3 saja yang benar A oke kita lanjut soal nomor 43 ini tentang titik hubungan titik dengan lingkaran titik 1, A ini titik A koordinatnya 1, A terletak di dalam lingkaran ya di dalam atau interior disebutnya ini persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 5 nilai A yang mungkin adalah nah ini mirip dengan soal yang pernah saya bahas di TPS bagian 1 kalau gak salah kalau eksterior di luar kita ganti dengan tanda lebih dari kalau di dalam di dalam lingkaran berarti tandanya kita ganti dengan tanda kurang dari dan titiknya koordinatnya kita substitusikan titiknya adalah 1, A X nya kalian ganti dengan 1 dan Y nya kalian ganti dengan A ya jadi ini akan menjadi 1 kuadrat ditambah Y nya kalian ganti dengan A A dikurangnya 1 dikuadratkan karena disini di dalam artinya interior maka lebih kecil dari jari-jari jarak terhadap pusatnya jadi jarak A terhadap pusat dia lebih kecil atau lebih pendek daripada jari-jari maka tandanya adalah kurang dari kurang dari 5 nah 1 dikuadratkan 1 ditambah A min 1 dikuadratkan A kuadrat min 2A ditambah 1 kurang dari 5 A kuadrat min 2A 1 tambah 1 kan 2 kurang dari 5 kedua-dua kita kurangi 5 A kuadrat min 2A 2 dikurangi 5 min 3 kurang dari 0 ini kita cari pembuat 0 nya kita faktorkan ya A A dijumlahkan hasilnya min 2 kalau dikalikan hasilnya min 3 min 3 plus 1 oke pembuat 0 nya atau titik kritis nya A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 1 jadi kalau kita buat garis bilangan itu kayak gini negatif 1 positif 3 kita cek tanda plus minus plus kita akan nyari yang kurang dari ya karena di dalam berarti darah sini nah jadi interval nilai A itu ini A nya kurang dari 3 lebih dari negatif 1 0 ada gak di interval ini iya kan 0 itu kurang dari 3 lebih dari minus 1 ini bener nih 1 memenuhi interval 2 memenuhi juga jadi ada di daerah sini nih tapi kalau 3 ingat ini gak pakai sama dengan ini interval terbuka ini tidak memenuhi ya 3 nya tidak memenuhi jadi jawabannya adalah 1 2 dan 3 saja opsi A oke sebelum kita lanjut ke soal berikutnya bagi kalian yang belum subscribe jangan lupa dukung channel ini subscribe karena saya akan sampai kalian UTBK bulan Juli nanti saya akan terus bahas soal-soal UTBK jadi biar dapat notifikasinya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya oke sekarang kita lanjut soal nomor 44 grafik di atas menyajikan data pemasukan dan pengeluaran keuangan suatu perusahaan selama periode 2014 sampai 2017 manakah di antara pernyataan berikut yang benar pernyataan pertama perusahaan mendapatkan keuntungan selama periode 2016 sampai 2017 nah disini ada grafik pemasukan dan pengeluaran nah keuntungan dapat keuntungan untung atau laba itu terjadi ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran ya keuntungan itu terjadi ketika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran jadi pada grafiknya ketika pemasukan berada di atas pengeluaran nah dari 2014 sampai 2017 ada saat di 2016 ini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan oke jadi pernyataan pertama ini salah perusahaan mendapat keuntungan selama periode 2016 sampai oh 2016 sampai 2017 dan 2016 ini dia tidak untung dia rugi karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan jadi pernyataan pertama ini tidak memenuhi jadi opsi yang mengandung pernyataan pertama itu bukan opsi jawaban yang benar ini salah ini salah oke kita lanjut pernyataan kedua keuntungan perusahaan pada tahun 2014 lebih besar daripada tahun 2015 2014 yang ini ini keuntungannya berapa keuntungan itu pemasukan dikurangi pengeluaran ya 31 kurangi 12 berapa tuh 19 ya oh ternyata ini keuntungannya 19 ini di tahun 2014 sementara di tahun 2015 keuntungannya 35 kita kurangi dengan 24 ini 11 ternyata 2014 keuntungannya lebih besar daripada 2015 jadi pernyataan kedua ini benar pernyataan kedua benar oke jadi ini bukan jawaban ini bukan jawaban ya jadi jawabannya kita gak usah ngecek lagi pernyataan keempat karena yang memuat pernyataan kedua itu hanya jawaban C saja jadi jawabannya udah pasti C oke sekarang kita bahas soal nomor 45 pada garis bilangan posisi pecahan A per B di sebelah kanan pecahan B per 5 berada di sebelah kanan itu artinya nilainya lebih besar jadi kita peroleh keterangan bahwa A per B nilainya lebih dari B per 5 dimana A dan B kalau ini pecah pasti A dan B adalah bilangan bulat oke A per B ini kalau kita kali silang A kali 5 itu 5A lebih dari B kali B B kuadrat nah ini keterangannya saya akan ambil sampel aja ya manakah hubungan yang benar antara kuantitas B dan kuantitas K berikut berdasarkan informasi yang diberikan saya akan ambil sampel yang memenuhi ini misalnya A nya 2 B nya saya ambil 3 A nya 2 B nya 3 5 kali 2 kan 10 B nya 3 3 dikuadratkan 9 sekarang akan saya balik A nya 3 A nya 3 B nya 2 kita cek lagi 5 kali 3 15 B nya 2 2 dikuadratkan 4 ternyata 2,3 A nya 2 B nya 3 ini memenuhi pertidak samaan ini ya dan sebaliknya 3,2 A nya 3 B nya 2 juga memenuhi pertidak samaan ini tetapi ketika kita masukkan ya kalau A nya 2 B nya 3 A nya 2 berarti 3 kali 2 6 6 B nya 3 4 kali 3 12 ternyata tandanya P kurang dari Ki sekarang kalau sebaliknya A nya 3 B nya 2 3 kali 3 9 B nya 2 2 kali 4 8 ternyata tandanya 9 lebih besar dari 8 berarti P lebih dari Ki artinya ini informasi ini ini tidak menjamin tidak membuat kita bisa menentukan hubungan antara P dan Ki apalagi ini juga sama jadi jawabannya adalah D informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas tergantung ini saya ngambil sampel ini ya karena P dan Ki bisa A dan B itu bisa bukan hanya ini aja bukan solusi tunggal bisa berapapun yang memenuhi jadi hubungan P dan Ki belum tentu lebih dari belum tentu kurang dari atau belum tentu sama dengan jadi jawabannya adalah D oke sekarang kita lanjut soal nomor 46 rata-rata berat badan 8 orang ini kita kasih tanda dulu 8 orang itu bertambah 2 kg ketika 1 orang dengan berat badan 65 kg diganti oleh orang baru manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan nah ada 8 orang nih ketika orang yang beratnya 65 kg diganti dengan orang yang baru ternyata rata-ratanya bertambah 2 kg artinya orang yang baru pasti lebih berat daripada yang 65 nah lebih beratnya itu berapa lebihnya lebihnya kita ambil dari rata-rata rata-ratanya 2 kg dari 8 berarti lebihnya itu 16 jadi orang yang baru itu 65 orang lama ditambah 16 kg berapa 11 1 kusennya 1 7 8 oh ternyata orang yang baru itu 81 kg 81 nah mana hubungan P dan Ki 81 dengan 80 ya jelas 81 lebih besar artinya P lebih besar dari Ki P lebih dari Ki jawabannya adalah A oke kita lanjut soal nomor 47 disini diketahui X nya lebih dari 0 kurang dari 1 manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Ki berikut berdasarkan informasi yang diberikan kita akan mencari nilai P dan Ki oke hubungan antara P dan Ki P nya X pangkat 3 X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat dipangkatkan lagi 3 per X pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 nah disini teman-teman harus tahu sifat sifat eksponen sifat per pangkatan X pangkat 3 X kuadrat dipangkatkan 3 bilangan berpangkat kalau dipangkatkan lagi itu pangkatnya kita kalikan 2 kali 3 6 jadi ini X pangkat 6 per bawahnya X pangkat 3 kali 3 9 X pangkat 3 bilangan berpangkat dikalikan ini basisnya sama-sama X berarti pangkatnya ditambah X pangkat 9 dibagi X pangkat 9 sama dengan 1 oh ternyata nilai P itu adalah 1 sekarang kita akan mencari hubungan antara P dengan X dengan X kuadrat dengan Q nah X itu intervalnya ini ini kalau masing-masing kita kuadratkan kiri kuadratkan tengah kuadratkan 1 dikuadratkan maka kita peroleh 0 kurang dari X kuadrat kurang dari 1 oh ternyata X kuadrat itu lebih kecil daripada 1 jadi jelas Q lebih kecil daripada P atau P lebih besar daripada Q jadi jawabannya adalah A atau teman-teman juga bisa ngambil sampel ambil salah satu nilai X yang memenuhi interval ini misalnya saya ambil X nya itu setengah berarti X kuadrat berapa? setengah dikuadratkan 1 per 4 jelas 1 per 4 ini lebih kecil daripada 1 atau 1 lebih besar dari 1 per 4 jawabannya adalah A oke kita lanjut soal nomor 48 pada trapezium siku-siku ABCD BC panjangnya 7 BC yang sini ya ini panjangnya 7 berapakah luas trapezium ini? kita akan mencari luasnya berapakah luas trapezium ini? luas trapezium itu rumusnya apa? setengah dari jumlah sisi sejajar AB tambah CD kali tinggi disini tingginya AD nah ini putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan pernyataan pertama AB sama dengan 4 seandainya AB nya 4 nah untuk nyari luas kita kan butuh AB sama CD kan serta tinggi nah kalau diketahui cuma AB sama dengan 4 CD nya itu kita gak bisa nyari ya kita gak bisa nyari seandainya ini kita ambil garis bantu ini 4 ini sisanya itu berapa ini B aksen B aksen ke C juga gak bisa gak bisa kita pakai pita goras karena B B aksennya atau AD nya gak diketahui ya oke jadi pernyataan 1 saja gak cukup pernyataan kedua CD 8 CD 8 nah kalau ini 8 AB dengan CD udah ada nih berarti kita butuh AD AD nya bisa dicari gak? kita pakai garis bantu coba kita pakai garis bantu ini tegak lurus berarti ini 8 kan ini 4 ini 4 berarti AD nya AD itu sama dengan BB aksen itu bisa kita cari dengan pitagoras yaitu akar dari 7 kuadrat dikurangi 4 kuadrat oh ternyata AD nya bisa dicari jadi informasi ini akan bisa kita gunakan jika diketahui dua-duanya ya jadi jawabannya yang mana? oke jawabannya adalah C dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi satu pernyataan saja itu tidak cukup jadi kalau seandainya hanya pernyataan dua saja ini juga sama gak cukup ya oke kita lanjut soal nomor 49 tapi sebelum saya bahas bagi teman-teman jangan lupa untuk ajak teman-teman yang lainnya belajar disini gratis ya untuk persiapan UTBK dan silahkan kalian follow IG kita bangun soal matematika karena saya akan membagikan informasi-informasi yang penting bagi kalian ya atau ikuti juga Facebook kita cari aja MATLAB M4HLAB oke nah kita lanjut 49 pada segitiga tersebut berapakah nilai Z kita akan mencari nilai Z ya ini berapa nilai Znya putuskan apakah pernyataan satu dan dua berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut pertama jika diketahui AB sama dengan BC AB sama dengan BC AB sama dengan BC oke seandainya AB sama dengan BC berarti ini adalah segitiga sama kaki jadi kalau saya tulis kayak gini saya gambar lagi AB sama dengan BC nah Z itu kan disini Z itu disini sudut Z dia akan sama dengan sudut X Z itu akan sama dengan X kalau ini sama kaki eh ini sudut Y ternyata sudut Z itu kalau sama kaki itu sama dengan ini jumlah sudutnya kan 180 ya 180 dikurangi Y maka sisanya dibagi dua karena Z dan X itu sama dibagi dua nah sudut Z itu akan diketahui seandainya Y nya diketahui jadi informasi ini nggak cukup karena Y nya nggak ada oke kemudian informasi yang kedua saja kalau misalnya hanya diketahui Y nya saja 50 derajat ini 50 derajat kita nggak tahu bahwa ini adalah sama kaki misalnya ya nyari Z ini susah nggak tahu karena X nya juga nggak ada jadi informasi ini akan bermanfaat bisa kita cari nilai Z seandainya dua-duanya diketahui kalau Y nya 50 maka Z nya juga dapat kita cari 180 dikurangi 50 dibagi 2 jadi harus dua-duanya diketahui ada keterangan dia sama kaki kemudian Y nya diketahui jadi jawabannya adalah C dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi satu pernyataan saja itu tidak cukup oke soal terakhir pada video pembahasan bagian kelima ini ini tentang fungsi sebenarnya sudah konsepnya sudah saya jelasin di video sebelumnya diantara diagram panas diagram panah diagram panah berikut yang tidak menyatakan fungsi dari A ke B nah relasi itu diketahuan fungsi syaratnya simple banget untuk kalian ingat itu pertama domain itu pertama dia nggak boleh jomblo jadi harus berpasangan yang kedua domain itu nggak boleh selingkuh nggak boleh punya dua pasangan yang berbeda oke ibaratnya domain itu kayak peluru peluru itu nggak boleh nembak dua target kalau kodomain yang sebelah sini kodomain itu bebas dia mau jomblo terserah mau selingkuh juga nggak masalah nah coba opsi A disini domainnya semuanya berpasangan nggak ada yang jomblo kemudian domainnya dia nggak ada yang selingkuh disini ada dua yang selingkuh ini kodomain nggak masalah empat dia ngejomblo nggak masalah dia kodomain ini fungsi ini fungsi kita mencari yang tidak yang bukan opsi B ini domain semuanya nggak ada yang jomblo dan disini nggak ada yang selingkuh empat selingkuh nggak masalah ini kodomain jadi ini juga fungsi yang C disini ada domain yang jomblo ini nggak boleh nih jelas kemudian ada kodomain 0 dia selingkuh berpasangan dengan 2 dan berpasangan dengan 4 kalau kayak peluru ini peluru nembak 2 target ini kan nggak boleh nggak mungkin jadi ini bukan fungsi kalau yang D nah ini yang bagus nih semuanya berpasangan dan semuanya setia satu pasangan ya ini fungsi jadi jawabannya adalah C oke itu soal terakhir untuk pembahasan berikutnya dari 51 sampai 60 akan saya bahas di video berikutnya jadi jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi ketika saya update video baru sampai sini dulu Assalamualaikum Wr Wb